Terima kasih. Terima kasih sudah terkepuk. Ceng, sabar. Mak, ini pedut udah stress, Mak. Masa A Ceng tadi tuduh main dokun? Yaudah, biar Mak yang temuin. Eh, Mak, Mak, jangan. Biar A Ceng aja yang temuin, Mak. Mak di sini aja ya. A Ceng aja yang ngadapin. Waalaikumsalam. Boceng, kamu tuh... Mau kamu tuh apa sih pedut? Lihat tadi bersik-bersik aja. Kang A Ceng. Maksud kamu apa bawa-bawa kusoi ke sini? Kusoi? Udah cepet ini orangnya. Ayo, bacain. Rukiah dia. Kamu gak sedih lihat dia tersesat begini? Cepet. Aduh ampun deh pedut. Ampun, saya mah mau kamu. Ceng, saya ini sahabat kamu. Saya tuh tidak mau kalau kamu tuh... Kamu gak denger. Bu Ines teh bilang, saya teh wakilnya. Hah? Gak denger. Nek. Shhh. Om Dadang. Om Dadang mau macem-macem aja. Eh, eh, eh. Jangan ada yang keluar. Eh, tapi, Nek. Om Dadang udah fitnah papi, Nek. Jangan ada yang keluar. Kusoi, ini punten ya. Kusoi, ini punten ya. Punten pisahnya. Harusnya jangan di dengerin. Udah kamu kaya pulang aja deh. Iya, iya, iya. Eh, eh. Hahuh, hahuh, enak aja. Awas kalau pulang, ya. Benut, benut. Yang harus ini Rukiah teh kamu, bukan saya. Bu Ines ngomong seperti itu karena kamu ngedukunin dia, coba. Astaghfirullah. Kalau haji, mini orang. Sini, dah. Maju, dah. Maju, dah. Lawan saya, nih. Ayo, awas. Lawan saya. Soi, kakak Ceng. Kakak Ceng, sabar. Kakak Ceng, sabar. Jangan keluar. Maaf, Soi. Eh, kakak Ceng, Soi. Kelamaan, makanya Rukiah nih. Cepetan. Yang harus di Rukiah kamu. Kamu, Ceng. Kamu, pedut. Cepet Rukiah nih, ya. Kelamaan nih. Soi, udah. Awas, Soi. Iya, kakak Ceng, sabar. Sabar, sabar. Udah cepet Rukiah. Kelamaan. Kak Gadang punten. Sebenarnya. Ah, ini mah udah ketahuan. Pasti kamu juga udah janjiin pekerjaan sama Ceng kan di PCTKI. Ternyata ilmu kamu bisa dibeli oleh jabatan. Assalamualaikum. Eh, pedut. Mau kemana kamu? Sini. Kamu yang harus di Rukiah. Sini, maju, pedut. Gak gak, Ceng. Maju. Gak gak, Ceng. Istifat. Gak gak, Ceng. Istifat. Jangan emosi. Tarik nafas. Soi, aduh. Buntannya, soiannya jadi. Aduh, ampun. Buntannya, makanya lain kali ya. Aduh, bener-bener. Jangan didengerin, pedut mah. Iya, Kak Gacik. Sekarang, omotnya pulang aja ya. Kak Gacik tidak apa-apa. Insya Allah, gak apa-apa. Kalau begitu saya permisi dong. Enggak. Buntannya. Buntannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. Dasar pedut. Besok. Aduh. Saya tuh udah gak punya muka lagi. Ketemu sama Bu Ines. Nek. Nah, aí. Saya kasih gak apa-apa kalau ma? Punan Rana gak apa-apa. Bu Ines. Gangan apa-apa. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ceng. Iya, Rosli. Ada apanya? Pak Ceng, eh... Pak Rosli, pandepnya mana? Keruangannya Bu Ines? Keruangannya Bu Ines? Macau ini. Mau apalagi sekuriti tua itunya? Saya sebetulnya tidak mau bertanya soal ini, Pak Noib. Tapi kalau ada hubungannya dengan kantor, saya harus bertanya. Ini tidak ada hubungannya dengan urusan kantor, Bu Ines. Pak Noib, serius? Iya, iya, Bu Ines. Oke. Oke, kalau begitu. Saya mau tanya. Pak Noib ada urusan apa ke Ciraus? Rosli pasti ngadu ini. Pak Noib? Saya ada janjian sama teman, Bu. Oh, iya? Siapa, Pak? Pak Dadang. Pak Dadang itu temannya apa, Noib? Pak Cing. Saya jaga di belakang lo ya, Pak Rosli. Pak Cerny? Iya, Pak. Pak Rosli. Sebenarnya ada apa? Pak Noib, Bu Erni. Pak Noib, kenapa? Pak Noib, kenapa? Ada hubungannya sama Pak Aceng? Pak Noib merasa kehadiran Pak Aceng di sini mengganggu kedudukannya, Bu Erni. Kedudukan apa ya? Kan Pak Noib, Pak Aceng, sama Pak Rosli itu kan sama. Sama-sama security. Maksud saya, Pak Aceng kan baru masuk di sini, tapi Pak Aceng sudah dekat sama Bu Ines. Saya kan udah bilang, Pak Noib, Pak Aceng itu secara tidak langsung sudah banyak membantu kantor ini. Pak Noib ingat kan, waktu ada suami TKI yang datang ke sini, yang pertama kali karantina di kantor ini. Itu siapa yang menyelesaikan? Pak Aceng? Ya Bu, saya juga bisa, Bu. Tapi kan orang itu emang mau cari muka. Terus Pak Aceng juga sudah berusaha mencarikan tempat untuk mengkarantina 56 TKI di Ciraus. Pak Noib, kalau kita tidak dapat bantuan dari Pak Aceng, saya bingung, Pak. Mau mengkarantina mereka di mana? Mungkin sampai hari ini akan jadi masalah yang belum terselesaikan buat kita. Iya, Bu Ines. Pak Noib kan juga tahu sendiri. Pak Aceng itu sudah membawa dokter ke sini untuk memeriksa kita semua termasuk TKI yang dikarantina di sini. Dan memeriksa para TKI yang dikarantina di Ciraus. Ini gak mudah, Pak Noib. Pak Aceng juga berhasil membujuk lima TKI di kantor ini untuk dikarantina bersama yang lainnya. Jadi kalau Pak Noib menganggap saya dan Pak Aceng dekat, ya itu karena persoalan kantor. Saya juga kan banyak membantu, Bu. Iya, betul. Pak Noib, Pak Rusli, semua karyawan di sini memang ikut bantu. Iya, Bu Ines. Maaf. Tidak apa-apa, Pak Noib. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bisa membuat Pak Noib lebih paham lagi, ya. Iya, Bu Ines. Maaf, Bu Ines. Saya ke depan dulu. Silakan. Selamat pagi. Rusli. Pak Noib, Pak Noib. Rusli. Kamu bicara apa sama Bu Ines? Bicara apa ya, Pak Noib? Jangan pura-pura gak tahu. Bu Ines marah sama saya. Pasti kamu kan yang ngadu saya ke Ciraus. Pak Noib, Bu Ines kan setiap hari keluar kantor. Tadi juga datang langsung masuk ke ruangan, ya Pak. Kapan saya bicara sama Bu Ines? Iya, kamu nelpon Bu Ines. Pak, saya gak akan berani telfon Bu Ines. Kamu memang licik, Rus. Pak Noib, dari tadi saya bingung. Sebenarnya ini ada apa? Rusli nih, Bu Ines. Dia sama orang itu pengen menjatuhkan saya. Menjahat, Pak Noib, saya... Rusli, kamu... Pak Noib, kenapa sih pagi-pagi udah bentak-bentak orang? Pasti gak puasa, ya? Eh, jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Kamu kali gak puasa. Hih, saya teheran sama Pak Noib. Kenapa sih Pak Noib itu... Ais, Ais. Panggung, Pak Rusli. Jadikan aja sekali ya. Eh, eh, eh. Maksud kamu apa? Hih, saya tahu. Pak Noib iri, kan? Iya, kan? Ais? Apa? Ais? Maaf, maaf, maaf. Apa? Hih, Pak Noib itu yang apa? Ais, Ais, udah. Ais. Awas ya, liatin aja ya. Uuh. Terima kasih telah menonton